Terus aku jadi kayak yaudahlah biarkan aja kayak air mengalir nah Ternyata ketika kita punya pemikiran kayak gitu Yang terjadi pada bisnis kita ya gitu-gitu aja Pemikiran seperti itu pemikiran yang mana tuh? Yang kayak biarin air mengalir aja Oh biarin air mengalir aja Yang menarik adalah transformasi menurut saya ya Transformasi mbak Nia Yang tadinya itu emak-emak yang dimana dengan segala keterbatasan Dengan segala apa ya Kadang-kadang emak-emak ini kan saya gak bisa Ngelakuin bisnis online Ya bisnisnya saya jualan-jualan posting-posting aja di whatsapp, di instagram Terus saya suruh gimana Yang saya pengen tau adalah lompatan mbak Nia memutuskan Kenapa kok bisa keluar dari zona emak-emak tradisional itu Ini menarik banget mas Jadi ceritanya awalnya saya kan frustasi ya Masih harus ngurus anak, masih harus gini Saya terjebat teknis Yang dimaksud terjebat teknis gimana tuh? Saya masih terlibat kegiatan produksi Oke Jadi produknya custom waktu itu Gambarnya bordir gitu ya Gambarnya tuh saya motong sendiri gitu-gitu kan Waktu itu saya tuh Ini gak mungkin ada orang yang bisa begini Siapa yang tak pekerjakan, yang bisa tak latih, bisa sama kayak aku Itu mikirnya tuh gak akan ada Oke Pada waktu itu produknya apa sih? Bantal 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 custom ya? Iya Artinya konsumen mau pesen dengan style apapun mbak Nia layanin Tak layanin gitu Oke Dan aku merasa itu adalah kelebihan dari brandku Yaitu bisa bikin apa aja yang diminta sama customer Oke Mau itu naik sepeda, anaknya lima, anaknya pakai baju warna apa aja tuh semua tak iyain Semua bantal itu bisa di custom pokoknya Sekustom itu Ada taik lalatnya Ada Pakai Pengis Pakai apa semua bisa gitu Oke pakai jenggot bisa Seripet itu mas bayangin Hmm Terus makanya aduh kayaknya gak bisa deh Kayaknya ya memang harus kayak gini gitu Iya Apalagi punya anak pertama Terus aku jadi kayak ya udahlah biarkan aja kayak air mengalir nah Ternyata ketika kita punya pemikiran kayak gitu Yang terjadi pada bisnis kita ya gitu-gitu aja Pemikiran seperti itu pemikiran yang mana tuh? Yang kayak biarin air mengalir aja Oh biarin air mengalir aja Kenapa Mbak Nia mempertahankan saya tetep mau custom Padahal kan ribet banget gitu ya Iya itu kurang gaul Cooper Oh kurang gaul Wawasannya gak nambah gitu Oh Itu saya ngerti tuh apa yang Mbak Nia bayangin Mbak Nia mungkin mikir gini Kalau produk saya saya bikin gak custom Yang artinya sudah jadi Apa ada orang yang mau menerima produk saya? Betul sekali Pasti ga laku Karena produk saya ini Apa nilai tambahnya gitu Kalau ga custom gitu ya Tapi kalau di custom ribet Tapi saya punya nilai tambah Yes Tapi Masalahnya adalah tidak scalable Tidak bisa di duplikasi jauh lebih besar Gitu ya masalahnya ya Kemudian Kenapa memutuskan hari ini Bukan hari ini Pada saat tertentu Kenapa kemudian memutuskan untuk Oke deh Berubah Berubah Karena saya ngeliat Orang lain yang memulai bisnis online itu Lebih Lebih Apa namanya Saya lebih duluan Dia baru mulai Tapi kenapa bisnisnya 2 tahun udah semelesat ini gitu Kok aku gak bisa kayak gitu Ya Saya bertanya-tanya Saya cari tahu Apa ya yang menyebabkan dia kayak gitu gitu Satu produksi massal Terus dua Dia tuh Oh mungkin dia lebih ber Ini ya Menambah wawasannya Mungkin dia baca apa Dia tahu dari mana Sementara saya selama ini Kehabisan waktu hanya untuk teknis gitu loh mas Oke Disitulah saya mulai sadar Terus saya izin ke suami Untuk Aku kayaknya harus berubah deh Aku gak mau kayak gini terus gitu Karena titik baliknya gini mas Saat itu Butuh uang gitu ya Padahal kita udah punya usaha nih Tapi kenapa kita gak bisa Memenuhi kebutuhan diri sendiri gitu Boroboro bantu orang lain Bantu keluarga Atau siapa yang butuh Buat diri kita sendiri aja Kok kita gak mampu gitu loh Kok kurang buat diri kita Padahal kayaknya punya usaha Kayak gitu Jadi wah gak bener nih kayaknya nih Mulai sadar Oke itu titik baliknya Mbak Nia Kayaknya harus lebih besar gitu ya Aku harus berubah gitu Mbak Nia Mbak Nia Merkeetuh Mbak Nia Sampai jumpa Terima kasih.